kembali lagi di podcast podcast seperti biasanya jemput murah enak moh walaian nih walaian coba yuk kembali lagi koras bang bedan bang kita kejawet wajah lagi ada yang nyuting di podcast kembali lagi di rumor podcast biar kayak yang lainnya biar kayak temen-temennya tamu kita kali ini adalah seseorang perempuan yang berasal dari lambelu lambelu sulapa sih T nya lambelu itu namanya daerah daerah bukan mulut kamu tapi lambelu huras bang huras bang salah daerah seorang yang cukup unik karena tidak fasih berbahasa jawa tetapi berprofesi sebagai dalang dan sinden kurang kurang nggak sih kurang nggak sih sinden nah gila sinden itu termasuk iwak lato sarden lato ya sorry kita sebut sambut mas ini dia dia elisa orgarus alas halo 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 mas kundi murikin kenapa-kenapa nampak penuh saya mas panjangan pripon iku kok untungnya apa aku nyilai mbak Elisa manggilnya apa Mbak Elisa ya Mbak Elisa nih Elisa dari keturunan ini ya apa namanya Republik Cinta Manet semua itu sedulur kalau Mas Ari Lasso tidak tidak masih berbahasa jawaban Mbak Elisa ini kenapa memilih kuliah untuk seni pedalangan aku gebelasok sih soalnya tadinya aku mau ambil teater Mas ambil teater tapi nilalah itu ketemu bersama temennya temennya papa itu dia orang pedalangan terus aku dikonsi nao pedalangan wae diiming-iming gitu loh jare nenek yang pedalanganku kue wedok dewe malah kue dari wong bekan tapi kan kepinginanmu pertamanya teater baku gelom aku gelom soalnya randet kok soalnya biaya kuliah bapakmu ya lalih ya lalu biaya kuliah bapakmu ya lalih ya lalih ya lalih aku dibiayain negara luh wangun ngangguh bidini sih kalau aku berarti melu biaya kuliahmu kuih terus gimana mbak cara memahami sebuah cerita pewayangan kalau kamu masih tadi was kamu sendiri kan enggak fase gitu bahasa Jawa jadi memahami apalagi kalau apa bahasa pergaulan biasa kan temen-temen kan sukanya kalau orang-orang pedalangan ya ruming ngomong-ngomongannya ala-ala wayang gitu loh enggak yang ngoko biasa kalau ngerti kayak Britishnya wayang gitu ya jadi udah pakai logatnya sana terus ya serba apa ya kayak kode-kode gitu kan enggak ngerti ya kode-kode ala-ala sehingga dewe kau nyindir sesuatu ngomong ke apa saja ngomong ke aku kayak gitu kan enggak ngerti tapi udah berapa lama sih udah aku belajar 2011 itu belajar wayang aku mulai belajar bahasa Jawanya beneran ya 2011 sampai sekarang ya udah lama tapi yaitu apa di panggung itu kalau misalnya ngomong-ngomong ngomong sama dalang kan sekarang kalau wayang ada entertainnya tuh kalau ngomong-ngomong sama dalang itu dulu kan pada kepake bahasa kerama aku enggak bisa terus malah itu diangkat udah gak apa-apa sekalian ya malah betul branding jadi branding tapi bahasa Jawa yang dikasih cuma ngoko-ngokonya ngoko ya sekarang lumayan lah ya kan mau nggak mau pedalangan kan harus belajar macem-macem awal-awal bahasa latihan bahasa Jawa masih koncok-koncokmu mesti daun jerumus gitu cantik tuh hatinya segawon mesti ngomong-ngomong itu kalau ngomong-ngomong orang kuimas neng neng apa Jawa Timur barangkai lho aku diajari konek kue misal diundang oh konten do oh ya konten do nek misal lelanang oh berarti kan toleh ngomong-ngomong langsung dong akak-kabeh aku neng panggung mbak Elisa sejak kapan sih mbak tertarik di dunia itu tadi khususnya wayang oh ya Tadinya emang karena katanya kan kalau ya kamu belajar teater ya di pedalangan juga mempelajari teater otomatis juga teater tapi lebih ke diri sendiri monolog kita membagi karakter banyak orang dalam diri ngomong-ngomong apa namanya musiknya juga terus seni rupa juga seni joget juga itu dalam satu case apa pedalangan akhirnya kenapa akhirnya berani padahal kan pedalangan atau wayang itu kan dengan laki-laki kenapa akhirnya mbak wuss wani seorang perempuan apa ini memang bener-bener aku yakin aku emang seneng apa ya kalau tantangan terus menyelami menyelami tapi pakai naku maya nganggung inekki lagi malah pakai terus masuk sana karena emang seni yang kompleks gitu akhirnya aku mempelajari seni ini perdagangan aku ambil S2 itu sebenarnya mau out dari itu jadi aku rencana dari 2015 tuh aku pengen tak culkewela maksud aku mau beda genre gitu ya seni kan ramestikan dia kadang naik kadang turun nah besok gimana aku masa depanku gitu aku masuk psikologi ambil kayak ya orang-orang apa industrial gitu ya malah HRD tapi nilalas yang nguripi aku malah ini gitu jadi aku S3 ngambil ini lagi Oh berarti tuh ambil S3 kamu Sapa S1 S2 ambil pedalangan itu emang awalnya tuh cuma diarahin ya enggak ada cita-cita jadi dalam apalagi nonton wayang aja nggak pernah tahu bener-bener dari modelnya satu bisa nyanyi itu sama begadang model-model mengen kacang kopi-kacang kopi tapi sebenarnya itu biasa aja Mas kalau misalnya udah nyoba itu udah keasikan ya cuma dibalik kalau misalnya malam itu udah keasikan lain ya bahkan nggak kebelet tipis kayak gitu biasa kalau jadi dalam lho sama sekali tapi nyinden mesti kepoyok malahan soalnya dalam mikir ya kan mikir semua atau mikir ini apa ceritanya gimana sindenku pia belakang pia belakang udah berkecimung di pertunjukan wayang dan sekarang lebih dikenal sebagai sinden malah lebih dikenal jadi sinden aku udah 10 tahun lebih lah tahun 2011 sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun ceritanya gimana dong singkat aja singkat aja ya singkat aja aku dibully saat jani rukun cekat aku cewek dewek atau cewek dewek dikerjain bukan di bergerjain mas gue jadi sinden soalnya kan kebuk konjok-konjok dalang gitu laku didandani didandani tapi yang pernah bentuknya loh bentukannya ya omong kaya canggih kayak jadi ngoni gelungan ngerti biayang sing kurus banget banget aku dulu kurus banget laku irup aku elek banget lah nengkunu tapi dipajang tapi ketika aku nyanyi ngundi guguyo maka ngundi gelung yang ngundi tapi sekarang mereka lihat aku udah sukses tapi ketika diputuskan menjadi sinden itu bukan tanpa alasan seorang bisa nyanyi juga ya soalnya seorang sinden kan nyanyinya bedo 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 tapi aku kan emang kalau diatronis juga bisa cuman berani tok jadi sejenisnya tuh kayak powernya yang beda misalnya tapi kalau misalnya malu malah nggak bisa masih terus-terus ada gurunya waktu belajar pertama kali ada aku cuman kayak sama kayak les kayak gitu 10 kali pertemuan gitu sama ada ya ini nih ya les apa nyinden gitu ya kalau nyinden Jawa tuh badanya beda aku ngepaskan yang diatronis yang penantoni sih mesti fales-fales Nek nganu Jawa Baratnya beda mana beda tapi agak mirip sih lo cuma Raja putih tau lo oke hi ha 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 ayo ngepaskan ya ngepaskan ya Raja sih enggak siapa yang pedi Raja sih kecuma yang ada kita ngabur ada ya ada ya ya ikut iya bedoy aku sih ngegini kini gini aku lidahin telak ya ayo lidahin telak namun Dari budaya jamaika aku lepas pelajari tapi sebelum menjadi sinden itu pernah tertarik nggak sama dunia nyanyi gitu pernah tapi enggak sepede waktu nyinden malahan sebelum nyinden karena tak karena kan soalnya kalau nyindenkan bareng-bareng nih tapi ada timingnya dia sendiri juga oh iya sih tapi ya apa ya tantangannya tersendiri juga sih kalau nyinden soalnya ada kayak persaingannya juga kan ini sinden sekolah 6 ngantik tua-tua selalu kan ngerti dewa enak zaman dulu tuh wah emasnya terus kemampuannya juga jadi kalau misalnya kamu nggak bisa apa-apa tuh Nekso ditindes seakan-akan kayak gitu walaupun hanya tersirat tapi aku pernah merasakan di fase itu tapi sekarang udah nggak ada ya dulu memang ada kayak gitu rasa kayak gitu kamu bisa apa sih Tertarik YFC nggak apa tuh mencadu mencadu itu YFC yang Jawa Tenggara balik lagi nih Mbak kan kamu tidak fasil berbahasa Jawa kan ya awalnya terus gimana sih cara mengapa lagu-lagu terus nama-nama karakter bahkan cerita-cerita kan kada ku duduk dong jawa tenang aku ramu membebani diri sendiri sih biarin aja kayak gitu lama-lama kan kayak udah masuk telinga sendiri jadi misalnya aku nggak tahu nih kata-kata ini tuh sebenarnya apa tapi karena aku pernah denger Oh aku tahu nyebutinnya ini harusnya kayak gini terus kayak otomatis gitu loh susah loh itu kebetulan dulu dong buat saya eh Elisa susah loh dia belajar seorang dari Kalimantan ke Jawa belajar bahasa Jawa itu susah tapi kan isi Indonesia tuh ya tapi masalah ngopo tuh ngomong-ngomong ini cuma rapper pecar mbak Elisa kamu kan sekarang terkenal jadi sinden yang entertaining selain nyinden juga melawan eh sebenarnya ada perbeda perbedaannya sinden dulu sama sekarang itu apa perbedaannya dulu sama sekarang itu bukan kamu ya bukan kamu aku mau sebenarnya aku masih kekauan lagi mau Nek dulu itu emang berawal dari adep kelir mas tau kelir nggak ngerti rawi kelir warna kelir keli kaya screen ke luas screen 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 screennya wayang itu nah sekarang kita disebelahnya screen jadi jadi tontonan nah ngomong-ngomong dari saat ini istilahnya orang itu nonton dulu sindennya siapa sih nah dulu kan enggak lakonnya apa dalangnya apa gitu nah sekarang itu lebih ke sindennya siapa kaya gitu nanti enggak dan segala macem jadi sekarang lebih ke visual ya oh visual nah mulai dari itu dulu kan kita cuma ngiringin wayangnya aja iya tapi ada icebreaking itu dalam satu malam penuh itu ada icebreaking sekitar jam solas jam 12 itu itu icebreaking nah itu nanti kita isinya hiburan biasanya sindenya cuma nyanyi tapi sampai sekarang sindenya itu berdiri terus ngomong-ngomong sama dalamnya ini apa mengembangkan ya berarti ya semua sudah terpandang sama penonton terus barengan sama dagelan ya makanya ketemu sama sesuatu nah lu udah di bintang tamu mas ngangkat aku ngangkat aku sering nonton wayang mbak oh iya di youtube hahaha dekat studionya di studio kita berdua tuh emang ada sebuah aku kan ben sanggar wayang ya ooo ben malem cuma malem cuma di malem itu pasti show acaranya udah tutup terus iya beneran di celeban di sana diliwatin oh iya tangga turun tapi ngomongin sindenmu jopo mbak 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 lagu modern eh lagu modern disindankan disindankan wah lagu modern disindankan nah aku orang ahlinya itu ada sendiri-sendiri oh gitu ada tau kan bu Penny Chandarini itu salah satu sinden yang ikut siapa? keluargane maksudnya ramai lu keluargane kanta kan ini tidak mungkin aduh saya nyari lu aku lali ya pokoknya itu ada yang dia jenisnya aku kan mulai yang klasik mah ada yang dia jenisnya kontentomber 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 metronom eh mbak mau gua tunjuk lu silahkan sambo 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 ini taitan taitan sengit oh gitu berarti kalau mbak Elisa gak bisa ya gak terlalu menakun itu aku lebih ke arah entertain jadi kayak dialog terus bagaimana ngurusin nonton oh iya oke emang kalau asam lambung itu cendawan terus ya klikain terus ya lanjut lanjut podcast loh ini ayo mbak Elisa kamu kan tergabung dengan warso laras tuh wargo 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 sehat warga laras grup payang mas grup sing nabui wayang nek dulu ada dalam terkenal sing apa barusan ya tiga tahun yang lalu ya itu sering nonton wayang itu sumpah kira-kira pas aku nonton wayang ku paling seneng sih pas ini pas goro-goro pasti ya lucu itu penciptanya-penciptanya adalah alam almarhum Oh iya berperan besar ya dulu aku tuh S1 aku meneliti tentang beliau di tahun 2015 aku penelitiannya tentang kisah nungguro di saat semua orang belum melirik beliau ya sebagai untuk diteliti aku tertarik soalnya satu-satunya dalang sing penontonnya euforiannya termasuk cukup besar tuh loh jadi memang kayak orang nonton bal-balet sampai pada naik truk naik apa aku ngambil kancana nge-share dan waktu itu kayak apa ya di Facebooknya itu punya sendirian grup terus mereka satu bulan itu kok sampai di atas 18 kali pertunjukan 20 kali pertunjukan sampai 28 kali pertunjukan berarti kan memperai 2 hari 2 menonton hampir setiap malam nah itu penontonnya nggak pernah sedikit nah disitu makanya aku meneliti tentang beliau kisah nungguroho terus akhirnya ya berkelanjutan kayak gitu sampai aku masuk sendiri ke tempat penelitianku ke objek penelitianku itu awal dari meneliti kemudian itu salah satu yang bikin jatuh cinta dengan wayang itu adalah kisah nungguroho termasuk salah satunya tapi sebenarnya awalnya yaitu iseng terus akhirnya yang bikin aku jatuh cinta itu melihat penontonnya jadi berawal dari nonton penontonnya kisah nungguroho oh, euforiannya ya oh, mas beda nih kita nonton wayang yang dalangnya nggak nggak, nggak, maksudnya yang biasa oh kan mereka mesti fokusnya jajan jajan jajan, temukan 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 oh, oh, oh tapi nih kisah nungguh, mereka tuh mencari tempat duduk terdepan mas, kalau ada nonton konser BTS emang beda dari kisah nungguroho dan dalang lainnya apa sih mbak? selain itu tadi dia itu bisa membawakan cerita gampang diterima anak muda ya aku setuju bisa memposisikan di versi modernnya memasakin ikan up to date juga seberapa dekat sih mbak sebenarnya ya budenya ya cukup dekat sih tapi dekatnya tuh lebih ke bapak sama anak kita lebih sering ngomong ini nanti mau digimanain sih panggung kita PR kita banyak buat ke depan misalnya dulu aku diajak itu karena udah mentok beliau aku ya wes mumet soalnya weslim ku ngembangke ngembangke pedalangan itu udah terlalu mentok nah ini ada kamu jadi aku bisa lumayan lah ada perkembangan lagi nge-refresh nge-refresh lagi pertunjukannya kayak gitu soalnya aku disini nek sinden kan biasanya meneng wajah tau mas nah disini aku ngomong-ngomong ngomong-ngomongi pembahasannya macem-macem apalagi aku ya gak bisa bahasa jawa lah semakin lah banyak disitu semakin tapi kalau mbak Elisa ini ini karakternya juga ikut dibantu dibentuk sama almarhum gak itu dibentuk berdua jadi emang aku mancing dulu mancing terus beliau eh beliau bilang gak apa-apa kamu gak usah pakai besakrama yaudah keluar lah lo gat yang gak kalap gak kalap itu beliau nge-respon jadi jenisnya pingpongnya enak terus mbak Elisa ini kan sekarang kan terkenal sebagai kelawa juga lucu humorisasi seorang wanita mbak Elisa ini pengennya sebagai komedian sebetulnya kalau boleh memilih jadi komedian sinden pedalang pedalang apa pelakor lacing lucap masih pilihannya oh my god sakura milih juga sih aku pengen jadi dosen dari dulu jadi ini kayak gini tuh gak apa ya gak gak sengaja kecempelung aja terus sama aku tuh cuma murni mendukung pak gelaran Pak Seno aja waktu dulu tapi dilalah-dilalah gitu keterusan terus sebenarnya cuma kayak sinden bintang tamu tapi tuh dianggap ya karena ini kesannya kocak ya karena aku yang seleng bahasanya seleng terus Pak Seno bisa ngerespon terus terus aku juga mau ngedan lah di atas pangguna sinden biasanya demes demes akura demes nah disitu jadi lucu jadi sekarang jadi bintang tamu aja yura pelawak sih mas tapi lucu setahun nonton tapi gue pas nonton pas nonton pas nonton ih mana ada gak ada itu aku nonton triswaka lucu loh lucu loh itu triswaka tuh lucu loh aduh aja jadi aslinik tetep akademis ya dia tetep sing diharapkan dan surah dosen nah itu peng ter si dodo kecepat dihantan ya diganti saya gak diganti nasuh marah kita bodoh udah ben next udah itu tadi sengit rogi diralui loh aku jadi di di nolotropi malam itu ya mobilnya gitu sudah apa-apa apa-apa tapi ngejap dalam oke lumayan sih semenjak corona itu kan ada versi nek wayang kan satu malam aku ada versi kecil namanya wayang celimen short time short time short time short time itu cuma 3 jam nah disitu aku mencari ono ono kait sekarang ya gak terlalu banyak sih karena aku emang gak ngambil fokus mendesankan diri orang pengen ada di bintang tamu dalangi mikir mas nganum maun mbak boton ketuk makanya boton kurun mikir jadi orang orang bukan profesi yang menjanjikan ya saya karena gue kerap nolak tapi bukan ngunuk juga tetapi aku berproses ningkene istilahnya mungkin aku mendalam yang usia kusing tua apa itu di bintang tamu rupaku keriput aku dalang rakyat rupanya berkeluar belum di sini saya kesel saya kesel yang kemeja nih saya nganuk kita setelah lulus S3 apakah akan tetap berkesenian atau beralih profesi jadi penelitian atau dosen nah ini tergantung ada kan seniman membaca situasi masyarakat diinginkan diinginkan acara bersih bersih diinginkan tapi misalnya sudah ada yang muncul yang baru ya biarkanlah ada yang baru muncul lagi kalau di sini di posisi persindenan jalan tapi dikejar tetap pendidikan tadi akademis akademisnya mengejar kita sebagai UFC dosen 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 aku itu tadi penasaran pengen denger nyindiannya sedikit aja Siti 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 Menila ini yang sering tak bawain yang rado pangkur tapi honor remix apa apa jenisnya rado diatoni sih ronor remix sebe yuk coba mbak 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 kalau untuk ngomongin padalangan kan itu berarti harus bisa menguasai beberapa karakter suara ini kok bisa menguasai beberapa suara menurut kemampuan sendiri macam-macam sebenarnya itu ada kayak apa ya strategi misalnya kalau cewek oh tips misalnya wayangnya itu luruh luruh tundung gini apa diandang kalau endang ya batopat kok koperabu itu misalnya kalau luruh ya ampun pun se itu nangis nangis kayak gitu itu ada karakternya masing-masing udah dipelajari waktu pedalaman dulu sesuai karakter wayangnya misalnya kalau farkudoro yuk wajri tengkak kangkung di sadewok sadewok sako anu dk2 kembaran toh bener-bener karakteristiknya seperti apa selalu ditanyain kalau apa solusi-solusi berkutur pendoli mau ngomong karakter langsung mangkat kira-kira kira-kira gede gitu Mbak Elisa maturno kita nggak terasa sudah ngobrolnya 4 hari 2 malam terakhir karakteristik tapi bener tapi udah punya pacar aku ya tapi terima kasih Mbak Elisa semoga sukses untuk kalirnya masih bisa amin besok jadwal terdekat siapa nontonnya lapangan minggiran lapangan minggiran aku mayang tanggal 15 ya kalau misalnya ini tayangnya sebelum itu ya temen-temen jangan lupa nonton kalau tayangnya setelah itu ya sudah terima kasih semoga sukses lagi maaf kalau ada soal-soal kata dan jelas terima kasih teman-teman semuanya nih terakhir kalau di rumor tuh ada tradisi menyingkat kata rumor rumor ru apa ru versi Mbak Elisa ru ru Rukun mor 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 apa ya moro Rukunlan Moro maturno bersebasun podcast biar kayak yang lainnya biar kayak temen-temennya podcast jangkemen kelompok pasang kapal podcast biar kayak temen-temennya ha ha selamat menikmati